Viam Lovers, kembali lagi ke Youtube channel kita di Viamacex Family Nah kali ini aku mau kasih tau nih ya, kita sedikit berbeda ya Bisa kita review makanan atau review bisnis, fitur motivasi gitu ya Nah kali ini agak sedikit berbeda nih, setelah kita ke datang nasional sumber kita Nah yaitu dia asisten rumah tangga aku dan dia biasa jagiin anak aku Nah kali ini kita mau nanya-nanya langsung, karena kenapa Kamilisa kita wawancarin Nah ini karena sedikit menarik ya ceritanya, pengalamannya panjang banget ya Nah aku mau menginspirasi buat kalian, mami-mami juga Dan memotivasi kalian semua biar tetap semangat ya Ya biar semangat ya, jadi kayak super mom gitu loh guys Nah langsung aja deh kita cerita-cerita ya Nah ini ceritanya agak panjang, jadi tolong jangan di skip ya Karena ceritanya bener-bener super-super menarik banget Inspirasi banget deh, nah aku aja agak sedikit kepo ini Kamilina Yuk biar semua aja yuk, oke kita panggilin dulu ya Kamilina Nah oke maklum ya Ben, kalau ada malu-malu gitu ya Oke sekarang kita akan berbincang-bincang dan kita akan tanya-tanya dan Niko akan mengintrogasi nih Karena kita pada kepo ya kan Iya bener banget Nah kita tanya-tanya nih ya sekarang ya Kamilina Pertanyaan pertama, dari umur berapa Sekika udah mulai jadi asisten rumah tangga? Masih kecil ya, udah umur 12 tahun Wow Udah cari uang sendiri, udah bisa mandiri Pokoknya udah bisa apa-apa bisa lebih sendiri deh, gak minta lagi sama orang tua Wow, 12 tahun, 12 tahun 12 tahun kita masih mainin apa Kamilina? Main apa ya? Main apa, kita baru jadi apa ya kita ya? Masih sekolah, masih apa lagi ya? Masih panas-panasan ya kan? Ya betul banget Hebat banget, hebat banget Udah bisa nyari uang sendiri Wow ini hebat banget guys Nah kalian 12 tahun pernah jadi apa? Komen di bawah ya Komen ya Nah pertanyaan kedua Kamilina Pernah lewat Yayasan atau enggak Kak? Pernah sih ya lewat Yayasan Tapi gimana ya kalau lewat Yayasan tuh enggak sesuai sama ininya tuh kita enggak enak ya Kalau kita enggak betah, ketika balik lagi Yayasan Tapi kalau kita ikut sama orang langsung Kalau kita enggak betah, kita bisa pulang Tapi kalau lewat Yayasan kan mungkin banyak ini ya Ada kontrak? Ada kontraknya Oh jadi kayak kontrak 3 bulan Itu kalau misalnya Kak Fina kan pernah lewat Yayasan nih Terus kontrak 3 bulan Pernah itu Kak Fina enggak betah gitu Iya pernah, bolak-balik Yayasan kan Jadi mana yang cocok gitu kan sama bos Tapi itu dibayar enggak? Enggak Kita enggak dibayar, kita cuma ya sama aja kita kayak mencoba kan Tapi majikan itu gajinya ke kamu langsung apa lewat Yayasan langsung Langsung dikasih Yayasan, enggak lewat kita Nah kalau kita sesuai sama ini Sesuai sama kontrak baru kita kasih gaji gitu Baru di ini, baru dikasih Beda Yayasan, beda peraturan Ada juga sih gue pernah dulu Jadi gue tuh udah 12 suster Clara Gue pernah juga lewat Yayasan ya Kamil saya ya Jadi gue harus gaji orang ini Tapi gajinya langsung ke dia Cuman ada beberapa yang Yayasan bilang Nanti gaji gue tahan dulu ya Karena dia enggak sesuai sama kontraknya dia Ada yang bilang kayak gitu Nanti gajinya ke aku aja ya Jangan ke orangnya langsung Tapi kadang-kadang kita tuh Sebagai majikan misalnya kayaknya enggak tega gitu kan Karena dia yang kerja Ya kita pengennya kasih ke dia Tapi Yayasan berbeda Seperti itu sih ya Oke 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 Jadi intinya setiap Yayasan itu punya kontrak pendur yang berbeda-beda Ya setiap kerja beda-beda Beda-beda bos, beda-beda perusahaan Bener banget Nah sekarang ini pertanyaan nomor tiga Pengalaman terkesan jadi ART Nah ini seru nih Paling berkesan Kak Pengalamannya apa ya? Paling ini ya Apa nih? Apa ya terkesan ya? Paling seneng gitu Jalan-jalan Iya dong paling jalan-jalan kan Kalo kita sebagai ART Kan perlu kita refreshing ya Iya betul Ya kan ART itu perlu refreshing juga Iya bener guys Enggak harus kita beresin rumah melulu Enggak bersedak ini apa Ya betul banget Intinya kita harus refreshing lah Oh jadi itu berkesan tuh kan ya Berkesan itu Kemana ke Paris ya Ke Paris Nih cerita lagi dong Kak Apa pernah gak betah Itu sama majikan gitu Bisa aja cuma sebulan doang kerja Atau bakal satu hari doang Satu hari ya Satu hari pernah tuh Kak Waduh Satu hari tuh sebulan gitu Kak Iya Pernah itu Karena majikan galak sih ya Majiknya galaknya kayak gimana? Galaknya sih Apa semuanya gak boleh dipegang Gak boleh dipegang Mungkin Kalo gak dipegang semua Majikannya mungkin harusnya sendiri Banyak ini banyak omong gitu ya Cerewet gitu Cerewet Padang kan orang Walaupun kita Sebagai pembantu Maka masih mau dihargai gitu kan Kadang ngomongannya yang gak bener gitu Kan ada bos kayak Bos ada yang ngomongannya Ceplok-ceplok gitu kan Nah untuk para-para majikan nih Yang mungkin punya asis rumah tangga Nah kalo ngomong agak direm ya Jangan terlalu ngoce Ocee mulu tuh ya 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 Nanti pada gak betal Nanti pada gak betal Nah lanjut lanjut Jadi kalo gak betal tuh Berarti kesalahan pada ARTnya aja Tapi majikannya juga harus kolek sendiri Iya bener Tapi banyaknya juga bingung sih ya Jadi arus kedua-duanya harus klop dulu nih Atau klop ART sama majikan Kalo ARTnya klop Jika gak klop ya mau gimana ya kan Iya bener Mungkin ARTnya udah busa as maksimal mungkin Tapi majikannya tetep Pengen cari yang perfect ya Mendingan kerjain sendiri ya sih Nah dari tadi kita cerita mulu nih tentang Proses jadi ART nih kami ingat ya Dari tadi kan kita bahas-bahas Mulu perjalanan Kak Vina nih Menjadi asisten rumah tangga Nah ada yang lebih seru lagi nih Kak Vina Apa tuh? Pribadinya ya Kak Vina Masalah pribadi nih pada Kepo Ya gak sih Pengennya seru banget gue kalo diceritain tuh Kayak film sinetro Kayak film sinetro juga keluar-keluar Yang film korea ya Yang apa namanya Namanya drama korea Kayak panjang gitu Kamennya ya ceritanya ya Gak cuma di sinetro doang loh Di kisah nyata pun ada Wow Nah kita sedikit kepo ya guys ya Gak hapa lah ya Sudah punya anak belum nih Kak? Ayo Kak Udah sih udah Masih muda tapi anaknya udah banyak Udah berapa kan? Udah berapa itu? Tiga Udah tiga Sekolah sama tiga Gimana anak tiga ini gimana kisahnya itu ya Gimana itu Kak kisahnya Nikahnya umur berapa nikah? Nikahnya masih muda ya Masih umur 18 tahun tuh udah nikah 18 tahun Iya Berarti Kak Tepe Jadi langsung nikah Kak Vina Iya betul banget Kak Tepe Jadi langsung nikah nih Terus? Masih nikah udah nikah Belum Dulu belum ini ya Belum perpikiran Belum dewasa mungkin ya Masih kayak anak-anak Mungkin masih Pikirannya masih Udah seneng Udah aja Gak pikirin masa Ujunnya kayak mana Depannya kayak gimana Tapi itu pertanyaan gue gini Kak Vina Kak Vina tuh nikah Itu digodohin Apa emang Emang kemauan sendiri Oh kemauan sendiri Iya Berarti mudah kebelet Berarti mudah kebelet Namanya Kita udah seneng Udah cinta Terus suaminya ngajak serius Pas emangnya ngajak serius Kadang-kadang sih gitu sih Kamesha omongan orang tua itu Walaupun kadang-kadang Gak enak Tapi kadang-kadang tuh bener-bener Ada bener ya Gitu Dan gue juga penuh gitu Banyak bener ya Banyak bener-bener Gitu ya Bener-bener banget Tapi nanti kalo gue curhat nanti Kamesha buka Ini waktunya bukan gue yang curhat Kervina ya Iya Kalo gue curhat nanti guys Ya cerita gue lebih seru nih Ada juga nih Beb Gak Aku sudah punya Tadi udah gimana tuh pertanyaannya Jadah lupa deh Udah punya Udah punya anak tiga Dikanya tuh Terus pasti Umur 18 Nah Terus Dika langsung punya anak tuh Kak Iya itu Langsung Berapa bulan gitu Langsung Langsung ada punya anak Gitu Tadinya cowok cewek nih? Cowok Tapi kalo asalnya orang tua kakak itu Setujuin gak nikah sama cowok? Tadinya sih gak setujuin Ya namanya juga udah gimana gitu ya Lama-lama Disetujuin Kenapa gak disetujuin itu Alasannya apa? Alasannya Belum tau asal-usulnya dia kan Udah main aja mau ini Nikah gitu kan Belum tau dia ada punya rumah Apa enggak gitu Pokoknya gitu lah Ceritanya Tapi pasangannya tuh Kakak liatnya udah matan Apa belum? Dari ininya Dulu belum ya Mungkin Dulu agak stress mungkin ya Hehehe Karena ini Banyak pikiran Belum Mutusin untuk menikah Sama orang yang Gak jelas juga Oh Jadi Kak Pinang Pikirnya gini Kalau nikah itu Pasti gue udah lalu Dibiayain lah Ibaratnya mikirnya Pasti kayak gitu ya Iya masih kecil juga Dulu masih pikirannya Belum dewasa Belum dewasa Belum mateng lah Jadi buat penonton di rumah Jadi kalau nikah itu Jangan dipatuhkan sama umur Ya tapi Kedewasaan kita Dan udah siap mental kita Baru kita udah bener-bener Dan kita baru menikah Dan yang pertama itu Yang penting Kita harus tau dulu Kami Risa asal-usulnya Yes bener Mapan atau pekerjaannya Pekerjaannya Itu penting banget Untuk anak-anak kuda nih Dia udah karyawan tetap atau belum Itu penting banget sih Kalau kalian yang Bener-bener nikahnya mau serius sih Sebenernya itu sih Iya bener banget Nah terus sekarang Dengar-dengar cerita nih Kak Fina ya Terakhir punya anak itu Kan kembar ya guys Ya aku sama Kak Fina Anaknya kembar loh Cewek cowok ya Cewek cowok Lucu banget kan Nah Ini katanya sempet mau digugurin tuh Gimana ceritanya itu Kakak? Ceritanya kan Mutusin untuk berpisah Tapi Mutusin untuk berpisah tuh Gak ngerti Kalau aku tuh lagi hamil lagi Oh jadi Pak Ternyata gak tau? Gak tau sama sekali Wah Tommy nya gak tau dia hamil Gitu lah Aku tau lagi hamil lagi Udah hidup aku udah stress lagi disitulah Udah anak tadi udah pengen nanti digugurin Nah lanjut ya Pesannya nih Kak untuk para penonton Mungkin ada masalah Apa namanya Lebih berat dari kamu Apa masalahnya sama Kayak kamu nih yang sedang dihadapin Gimana bisa move on Nah itu dia tuh Maka dulu Sempet loh Kak Fina cerita Pengen bunuh diri ya Kak Fina ya Kak Fina cerita pengen bunuh diri Kak Fina Wow karena emang bener-bener udah buntung gitu loh Kak Fina Udah stress Udah pengirannya udah stress Kumusin anak Lahirin anak tanpa bapak Dan biayain sendiri Seperti itu Yang lahirin anak tanpa suami tuh gimana sih Rasanya Gimana tuh rasanya Rasanya udah Yang penting Kita kuat aja deh Walaupun gak ada suami Yang penting masih ada orang tua Yang disisi kita Mesti dampingi kita Gitu kan Yang penting Apa ya sekarang mah Kita berjuang deh untuk anak-anak kita Walaupun gak ada suami Tanpa suami Pasti kita juga bisa kok Iya Terus pengen Terus pengen Terus apa lagi nih kamenya Nah Jadi pesan-pesannya ya buat penonton di rumah nih kalo misalnya kalian punya masalah Atau misalnya kalian udah butuh nih Sampai mau bunuh diri bakal ya Jadi kita harus Bener-bener Kuat gitu loh Jadi kita harus lihat bahwa anak itu ada berkatnya lagi kok Gitu loh Jadi Jangan sampe Terus hidup kan terus berjalan Oh Jangan sampe kita Sasa udah gak ada loh Jangan Itu yang rugi siapa sih diri kita sendiri Ya Jadi kita masih Jadi setiap masalah itu Kita masih punya Tuhan kok Ya kan Jadi Pasti ada jalan keluarnya gitu loh Jadi jangan sampe kalian ambil jalan kita sendiri Kok perlu kalian corak sama orang tua kalian sendiri Sama keluarga kalian sendiri Seperti itu sih Ya jadi kan gak mungkin ketemu jalan Gelap Kamen nanti pasti ketemu titik cahaya Ya gak Jadi Buat semuanya Para penonton Apa namanya Pia Maca X Family Tetap semangat Tetap berjuang ya Kalo kita lagi ngadepin masalah Mungkin masalahnya gak seberang Cavina ini Tapi kita tetap semangat ya Dan Kamennya hidup pasti ada masalah ya Ya bener banget Tapi gimana kita Masalah gak berwarna dong Ya Ya pasti gimana cara kita Menyikapin dengan Pikiran positif aja sih ya Kalo kita pikirannya positif terus Hidup kita bakal positif kok Ya Ya jangan lupa di subscribe Comment dan like ya Thank you Dan kalo dimasukkan lagi Masuk lagi ya Thank you God bless Bye 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 Terima kasih telah menonton!